Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya, Alhamdulillah. Semoga keluarga kami pun demikian. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan ya, Pak Dewa. Pak Dewa Gede Satriawan, S-E-M-M-M-H. Saya salah, mohon maaf kemarin. Ternyata S-E, saya pikir S-H. Oke, baik. Hari ini ada penutupan untuk pelatihan daring bidang human capital staff ya. Nah, beberapa memang ada tiga peserta yang akan melanjutkan uci kompetensi. Itu salah satunya adalah Pak Saifulo yang ada di sini. Ada Burini dan ada Bu Sofia. Ya, tapi belum bergabung. Nah, ini beberapa peserta juga. Rifai belum bergabung juga. Ini yang untuk human capital ya. Banyak sebenarnya Bu Yosi juga, Bu Risa juga. Beberapa pada takut karena belum menyelesaikan tugas. Padahal saya bilang nonton dulu gitu. Pada takut. Belum pun tugas gitu. Makanya intinya kan ini belajar bersama. Jadi kalau belajar itu salah pasti kan dibenerin bareng-bareng gitu ya Pak Dewa ya. Jadi, terima kasih Bapak-Ibu sampai hari ini. Bapak-Ibu percaya terhadap lembaga Yayasan Keluarga HRHV yang kita tiga konsentrasi sebenarnya. Pelatihan sumber daya manusia, pengabdian masyarakat, dan penerbitan buku secara mandiri. Makanya kenapa semua tugas-tugas itu saya jadikan bunga rampai supaya tidak, apa namanya, tidak mubasir. Jadi sekalian jalan, tugas itu sekalian dibukukan, dan ada jejak rekamnya. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Jadi, sekali lagi terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada instrukturnya. Karena instruktur kemarin memulai, sekarang harus menutup untuk hari ini untuk praktek mikro-teaching hingga selesai. Nanti kita diskusi juga apa sih yang sudah dipresentasikan, kemudian apa yang harus dikoreksi. Jadi belajar bersama. Oke, terima kasih. Silakan, Bapak Dewa Gede Satriawan S.E.M.M.M.H. Supaya saya tidak salah lagi. Oke, terima kasih, Pak Dewa. Terima kasih, Bunda. Baik, terima kasih, Bunda. Itu pengantaran dari Bunda. Sekarang kita hanya sharing setelah materi yang beberapa minggu lalu sudah kita bagi. Sekarang saatnya kita dari itu input, sekarang harusnya ada outputnya. Nah, oleh karena itu, di sini sudah beberapa data yang sudah saya lihat, sudah beberapa juga sudah cukup baik sekali, sangat baik sekali penerjaan dari teman-teman. Cuma sekarang kita akan belajar mempresentasikan apa yang telah Bapak dan Ibu buat sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya kasih kesempatan kepada Pak Tri deh dulu. Pak Tri dari isti jembatan bulan. Lekas Pak Tri. Baik, terima kasih, Pak Dewa. Diberi kesempatannya kepada saya. Saya akan berjumpa dulu ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Apriyono. Saya salah satu dosen setia jembatan bulan. Nah, sebelumnya, saya juga berterima kasih kepada semua Bapak-Ibu yang hadir pada malam ini, khususnya Pak Dewa. Terima kasih, Pak Dewa, diberi kesempatannya. Salam juga buat Ibu Eli. Selamat malam, Ibu. Dan buat Pak Shefullah. Selamat malam, Pak. Baik, kali ini saya akan coba bacakan tugas peringkat potensi yang saya buat dan saya dipercayakan pada malam hari ini. Komen Capital Staff. Oke, tugas pertama itu melakukan pengelolaan administrasi pekerja. Nah, ada pun prosedur yang saya jadikan contoh di sini. Salah satu dari PT Hasrat Abadi Cawang Timika. Ini salah satu perusahaan yang bergabung di bidang otomotif, yang main dealer Toyota. Jadi, pada ada pun prosedur administrasi pekerjaannya, yaitu jam 8.15 itu seluruh karyawan-karyawati sudah berada di kantor. Nah, senangkan pada jam 8.16, itu karyawan melakukan aktivitas berdasarkan job desk masing-masing. Nah, pada waktu berikutnya, 8.17, bagi karyawan di bidang marketing melakukan meeting pagi. Nah, hingga sampai waktu jam 12. Nah, waktu jam 12 menunjukkan waktu istirahat atau istirahat bagi seluruh karyawan PT Hasrat Abadi. Pada jam 13.30, semua pekerja bergas kembali, bekerja ke tempatnya masing-masing. Nah, dan melanjutkan aktivitasnya hingga sampai di pukul 17.00. Jadi, waktu 15.09, diberikan kesempatan juga bagi yang muslim untuk melaksanakan ibadah yang berada di, ibadahnya yang letaknya di sekitar kantor terdekat ya, bagi karyawan yang muslim. Kalau non-muslim, ya silakan bekerja kembali seperti biasanya. Nah, sampai waktu jam pukul 17.00, seluruh karyawan bergegas membersihkan masing-masing di ruang kerjanya dan melaksanakan dengan pendekatan Kaizen kalau di metode Toyota, dan kemudian melakukan absen pulang. Nah, ini membuat prosedur administrasi kerja. Kedua, melaksanakan administrasi pekerjaannya. Dimulai dari administrasi penjualan. Ada data penjualan, yaitu mencatat memeriksa status data penjualan, mana yang sudah masuk, serta yang belum juga supaya mempermudah untuk meningkat, meningkat lanjutkan kekurangannya. Berikutnya, mengimput data penjualan sehari-hari dengan cermat benar dan juga cocok buat penagihan serta menilai kelanjuti pengiriman data penjualan harian. Selesainya, memberikan informasi perubahan cacat, pempaman masalah teknis penginputan atau komputer keterlambatan dan lain-lainnya pada supervisor ADM untuk ditindaklanjuti, memeriksa kembali tiap-tiap data yang sudah diinput supaya tidak terjadi kegeliruan, membuat cross-check dengan customer bila ditemukan selisih pada harga jual, yaitu khusus dari data penjualan. Masih lanjutan dari administrasi penjualan yang poin keduanya hasil penginputan kembali, yaitu memeriksa kembali tiap-tiap data yang sudah diinput supaya tidak terjadi kegeliruan, membuat cross-check dengan customer bila ditemukan selisih pada harga jual. Terus berikutnya, poin ketiganya satu titik tiga, pelaporan. Ini membuat pelaporan harian, cetak faktur tagihan, serta mendistribusikan kepada vendor untuk tagihan yang berjalan. administrasi gudang di sini menghasilkan data pemesanan barang, ada data inventory, yaitu jumlah stoknya berapa, memesan barangnya seperti apa, itu data-datanya. Nah, pada administrasi keuangan, ini membuat laporan keuangan, baik itu harian, mingguan, bulanan, serta tahunan, mengelola modal khas mulai dari membuka rekening, menentukan seorang bekerja khas, menangani pembayaran atas kewajiban, serta mencatat transaksi, serta mengelola kredit dengan mengerjakan tagihan. Ada administrasi dikutasi, mencatat seluruh gigi transaksi selama prior di harian, bulanan, tahunan, yang bersama juga di keuangan. Terus, pada poin lima, administrasi umum dan HRD di sini gabung. Jadi, dia pekerjaannya sudah menjawab telepon masuk, membuat surut keluar, mereka pases, distribusi tugas karyawan, membuat remunerasi, tunjangan-tunjangan ini ya, evaluasi kendaraan karyawan, asuransi, dandat pensiun, payroll, dan laporan-laporan bulanan. Itu yang, itu dalam poin melaksanakan administrasi pekerjaan di semua bidang. Nah, ada pun kompotensi kedua, yaitu menghitung hupa lembur dengan kode M701011 00901. Pertama, menyiapkan perhitungan lupa lembur. Nah, ini salah satu contoh kemarin. Nah, menghitung lupa lembur ini, jadi hari pekerja per minggu adalah 6 hari, di mana total jam lembur 4 x 4, yaitu 16 jam. Jadi, jika waktu lembur jatuh pada hari libur, setelah sesuai dengan rumus di atas, maka 7 jam pertama itu 7 jam x 2 x 1 bahagi 173 x gaji 5 juta 500 jadi saya contoh sebagai kasus jadi sama dengan ampersan 45 86 ribu jadi jam ke delapan 1 jam x 3 x 1 bahagi 173 x 5 juta 500 x gaji jadi 95.376 jam selanjutnya 8 jam itu x 4 x 1 bagi 173 5 juta 500 sama dengan 1 juta 1731 maka jadi upahnya ditambahkan semua 4 x 45 86 ribu ditambah 95.376 ditambah 1 juta 17 3 x 14 sama dengan 1 juta 557 803 nah itulah kalau untuk menghitung lupa lembur nah pada kompotensi keberikutnya melaksanakan pencarian sumber pekerja rekrutan M701001 00901 nah maka yang pertama mempersiapkan program rekrutan yang sudah ditetapkan yaitu pertama mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan akan posisi dalam perusahaan kedua setelah proses identifikasi lakukan perekrutan untuk posisi yang tersedia dan yang ketiga selanjutnya melakukan perekrutan melalui media online ataupun sejenisnya yang offline ataupun online nah kedua melaksanakan program rekrutmen calon pekerja ya diawali diawali dengan meninjau lamaran yang terima menelpon dan melakukan wawancara kandidat yang terdiri ketahui latar belakang pelamar tentukan bagi pelamar rencual-cual akan mengisi posisi pelabur negosiasi rencian gaji dan tanggal mulai bekerja keenam sampaikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil dan yang tujuh menyambut yang bagi karyawan baru yang ketiga melakukan evaluasi penerapannya nah disini ada dua poin titik satu kriteria dalam evaluasi kategori sebagai berikut yaitu pendidikan pengalaman kerja tes mengenal hal-hal yang berhubungan dengan kerja ataupun biodata pelamar nah pada poin tiga kedua sedangkan langkah-langkahnya dalam seleksi ada seleksi berkas pelamar setelah itu pengisian form bagi pelamar setelah itu pemeriksaan biodata pelamar lakukan kewawancara pendahuluan tes biskolog kewawancara akhir atasan langsung memutuskan untuk diterima atau ditolak penampatan pelamar sesuai dengan kebutuhan nah berkas keempat pengupahan 5 7011 1001 094 01 jadi membuat persen administrasi pengupahan mulai dari personalia ya itu menyiapkan daftar gaji serta perhitungan PPH pasal 21 yang tercantum dalam daftar gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya setelah itu bukti pembayaran yang masih dibuat orang-orang setelah itu menyiapkan bukti berupa cek atau kiro untuk memperkenalkan kebahagiaan keuangan nah setelah bagi yang kalian melihat kebalikus pergaji dan bukti pembayaran gaji mana jumlah gaji akan dibayar fokus lagi oke tadi oh tunggu ya oke tadi saya lanjut putus bagi yang keuangan melihat kembali daftar gaji dan bukti pembayaran gaji mengenai jumlah gaji yang akan dibayarkan pada jumlah yang tertera cek atau kiro setelah itu ditentangani dan cek atau didistribusikan sebagai berikut bagi yang pertama dan bukti bank keluar lembar ke satu didistribusikan ke bagian akutansi untuk dibukukan daftar gaji lembur kedua dan bukti-bukti pembayaran gaji lembar pertama serta bagian kedua serta cek diserahkan ke bagian personalia untuk dibajar kepada karyawan itu ada uang-uang dan bukti pembayaran lembar pertama serta bukti bank keluar dan lembar kedua dicatat pada daftar kas nah setelah berikutnya di bagian akutansi setelah menerima lembar satu dari bagian keuangan kemudian di bagian akutansi membukukan ke transaksi pembayaran gaji nah melaksanakan administrasi pengumpahan dan kejatraan disini perhitungan pas pajaknya nah ini salah satu perhitungan PPH1 dimana contoh kasusnya gaji per bulan Rp9.250.000 dengan pengurangan iuran pensiun Rp300.000 jadi penghasilan neto sebulan Rp8.950.000 jadi penghasilan neto dalam setahun tinggal dikali 12 jadi Rp107.400.000 nah PTKP dalam ini untuk sendiri Rp54.000.000 menikah menikah tambah juga Rp4.500.000 karena saya sudah menikah punya satu anak ditambah lagi Rp4.500.000 totalnya Rp63.000.000 maka dikurangi dengan per tahunnya yaitu Rp44.400.000 PKP tahunan maka PPH21 terhutangnya itu karena dibawa dari PTKP Rp50.000.000 maka 55%-nya saya kalikan dengan Rp44.400.000 maka Rp2.220.000 jadi PPH21 terhutang itu Rp2.220.000 maka dibahagi 12 jadinya Rp185.000 maka jadi besar PPH2 sebulan yang dibayarkan oleh sebesar Rp185.000 jadi Rp185.000 baik itulah hasil dari dari pemoporan tugas saya mungkin saya kembalikan ke Pak Dewa mungkin bisa buat Bapak Ibu bisa dikoreksi untuk kesempurnahan tugas ini karena tugas ini juga disesuaikan di kantor baik terima kasih Pak Tri pemparannya sangat bagus terus apa namanya sudah ini Bapak di perusahaan contoh Bapak ambil itu di perusahaan bergerak di bidang apa Pak main dealer Pak otomotif Toyota Toyota ya 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 Bapak pernah kerja di sana ya pernah sebelumnya makanya saya bilang tahu Bapak baik sudah sangat bagus Pak Tri mungkin saya hanya catatan saja ada di sini juga di melakukan pengelolaan analisasi pekerja di sini juga ini kan prosedur pegawai itu setiap hari ya Pak jam datangnya sampai istirahat jam pulangnya kerjaannya ini setiap hari apa hari apa sampai dengan apa di sini kan belum ada tercantum hal tersebut ya misalnya kerjanya dia 5 hari atau 6 hari ya kerja di bagian penjualan ini kan semua semua bagian ya ada bagian pendualan administrasi undang semua lebih bagus Pak kan bagian semua isi garis-garis seperti itu nanti garis putus-putus atau garis pergudangan penghidung upah lembur juga sudah sesuai dengan apa yang yang kita diskusikan waktu ini Pak sudah selesai sudah benar perhitungan upah lemburnya seperti itu nah di sini untuk rekrutmen rekrutmen juga perlu dibuatkan bagian gambar kocak Pak misalnya gini pelaksanaan rekrutmen rekrutmennya anggap aja sekarang kita sedang melaksanakan mau merekrutmen tenaga kerja nah pada rekrutmen ini pertama mempersiapkan program rekrutmen mempersiapkan itu kalau dalam sumber daya manusia program rekrutmen itu kan bagian apa yang mau dicari tenaga kerja misalnya bagian pemasaran atau bagian keuangan bagian apa setelah diidentifikasi selalu baru kita buat program rekrutmen itu kan harus tidak hanya di bagian personalia Pak kan Anda harus berhubungan dengan bagian keuangan berhubungan juga dengan departemen mana yang membutuhkan misalnya pemasaran yang membutuhkan nah seperti itu tapi ini kan kita bicara secara umum ya rekrutmen secara umum nah disini yang kedua selanjutnya selanjutnya ada program rekrutmen itu itu juga Pak harus lihat kebutuhannya apakah kita disini metode ya Pak ada metode tujuan perusahaan disana nah kalau evaluasi disini evaluasi itu Bapak harus misalnya rekrutmen ini sudah berhasil sudah berjalan ditempatkan karyawan itu di tempat tersebut evaluasinya itu karyawan itu gimana kinerjanya kalau ditempatkan 4 tersebut apakah baik apakah apa karena mengevaluasi kan mengevaluasi anggapnya karyawannya sudah bekerja disana mengevaluasi kalau memang baik berarti program rekrutmen itu sampai dengan pelaksanaan rekrutmen itu berjalan dengan bagus tetapi kalau seandainya tidak bagus kinerjanya berarti ada sesuatu dalam program rekrutmen itu ada sesuatu yang perlu diperbaiki di sini juga di administrasi perempuan dari personalia memang benar pertama kali datangnya tetapi di sini bukti pembayaran gaji masing-masing merengkap 2 saya teknis saja lebih bagus merengkap 3 karena di sini hanya di bagian keuangan yang bersangkutan juga perlu punya arsip apa-apa itu perlu punya arsip karena apa sebagai crosscheck saja di sini juga di bagian personalia juga menentukan pangkat dan golongan jabatan kan gitu di sana juga perlu diberikan itu pangkat golongan jabatan kan berbeda-beda sudah itu upah lemurnya pak jangan lupa pak kan pasti aja ada yang lemur kan di sana harus dicampir upah lemurnya ya upah lemurnya ya karena kan apalagi di otomotif kan kadang-kadang kalau mekaniknya kan bisa aja lemur apalagi kalau Toyota ada layanan ke rumah-rumah langsung customer-nya kan bisa aja lewat jam oke kalau yang laksanaan bapak anaknya baru satu ya satu pak satu ya bener kalau perhitungannya bapak sudah sesuai dengan itu anak satu sudah saya kira sangat bagus pak Tri sudah lengkap semua apa namanya sesuai dengan apa yang kita bicarakan waktu ini saya kira sudah sangat bagus terima kasih pak Tri itu saja catatannya saya baik terima kasih pak Dewa diberikan kesempatannya terima kasih tersaraan dan masukannya baik terima kasih Buna Harlis lanjut ini apa kita ada diskusi Buna lanjut aja lanjut ya oke ini saya buka WA nge-hang buka WA muter ketutup sengaja ketutup buka nge-hang WA untuk buka apa buka materinya Mbak Liawati nge-hang nge-hang Selamat malam Bapak Ibu Pak Tri Apriano Bu Eli Surisiani Goliawati perkenalkan nama saya saya pula saya mempersatasekan tugas pelatihan capital staff terima kasih Pak maaf Pak Dewa ini masih belajar ini mau share screen dulu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya. Ini dalam hal melakukan pengelolaan administrasi pekerja. Di sini, dalam melakukan tugas administrasi pekerja itu, di sini saya membuat satu contoh. Satu contoh, pada sebuah usaha. Di sini, nama CV-nya CV AZ-4. AZ-4 ini singkatan nama anak saya semua. AZ-4 itu, semua anak saya itu nama awalnya A dan Z. Yang pertama, Aulia Jikri. Yang kedua, Abdullah Zakri. Yang ketiga, Arimih Zahra. Yang keempat, Anand Zafran. Namanya AZ-4 karena AZ dan tempat orang. Ini bergerak di bidang lebih kepada laundry. Karena laundry ini di tempat saya itu lebih banyak. Lebih banyak dikenakan rata-rata di sini adalah pekerja industri. Yang dikepalai oleh Nyonya Besar, alias istri saya. Tapi dalam hal prosedurnya tetap kita yang membuat. Karena kita punya ilmu sebenarnya manusia yang kita buat prosedurnya. Sesuai dengan tugas juga yang diberikan oleh dalam pelajian ini. Seperti yang sama juga yang dijelaskan sama Pak Tri. Jadi, lewat di dunia, di puluh, semua perewan datang. Memang tidak berapa orang baru, 20 orang baru Pak Diwaya. Kemudian mempersiapkan bahan baku yang akan diproduksi, maksudnya yang akan diproduksi itu dalam hal menyiapkan sabun cucinya yang dalam berbentuk galon. Kemudian semuanya rata-rata ibu-ibu. Jemput laki-laki adalah pekerjaan itu adalah jemput antar. Karena ini pekerja itu, kalau usaha kita mau laku, ya kita harus jemput bola. Matanya untuk jemput bola pakai motor, yaitu laki-laki semua. Ada yang telpon, jemput, kemudian selesai-selesai antar lagi. Jadi, dalam hal ini, ya tetap melakukan suatu remiserasi. Ini juga sudah dilakukan, kantornya di rumah. Kemudian dalam hal mempersiapkan itu, jam 8 itu sudah mulai start kerja. Sampai jam 12. Jam 12 itu istirahat. Jadi, yang ibu-ibu boleh pulang, makan di rumah. Kadang-kadang makan bersama. Nah, begitu juga. Seperti dengan istirahat, sholat dan jam 13-nya mempersiapkan untuk bekerja lagi. Sampai jam 15. Yaitu adanya break untuk melakukan sholat asar. Setelah itu kembali lagi. Itu yang dilakukan setiap harinya. Ini berdasarkan yang catatannya seperti dalam satu hari itu harus selesai semua. Baik itu cuciannya mas. Setelah yang... Tawaran pelayanan kita itu ekspres. Ya, ekspres adanya apa namanya? 6.000, kalau ekspresnya sampai 10.000. Karena karena dari masyarakat itu, karyawan-masyarakat di sini dalam hal memasarkannya. Masyarakat masuknya itu di sini distributor ini. Ini tadi ya. Kemudian juga karyawan di bagian keuangan. Nah, ini yang menyebesar nih ya. Laporannya. Laporannya. Yaitu kunci uang satu dan kunci budang satu. Jadi itu dipegang oleh... Ya, karena akan melihat keberhasilan daripada saudara kita Cina tersebut. Kemudian dalam hal menyiapkan perhitungan lembur ya. Upah lembur. Nah, di sini melakukan adreformasinya buat pesudara-pesudara itu bagian depersonalia. Ya, di sini cuma satu orang juga. Tapi masih di cover ya sama... Di sini ya. Menyiapkan bagian umumnya. Kemudian kalau payrollnya ya hanya manualnya saja. Bukan memakai ini. Bukan memakai apa namanya? Bukan memakai komputer. Tapi di sini ini dikenakan... Ini harian. Ini kan gini ya. Slide show-nya. Untuk dua poinnya. Dibasarkan ya. Iya, iya. Iya, siap. Nah, iya. Jadi, di sini dalam hal menyiapkan perhitungan lembur itu ya... Di sini masih manual. Tapi di sini saya hanya mengikuti sesuai dengan SKKNI. Yang lebih sampai ke padanya berhubungan dengan bank. Antara cash dengan banknya. Nah, kemudian dalam hal menyiapkan lembur ya... Nah, ini tugas yang diberikan. Saya bekerja dalam 6 minggu, 6 hari. Kemudian, ini yang dalam hal menyiapkan lembur tersebut ya... Mari kerja. Ini dibarkan ke saya. Ya, seperti tugas yang sudah diberikan oleh Pak Dewa. Saya full, maaf. Itu slide show maksudnya. Klik slide show. Ini masih... Sudah, Pak. Belum, kok. Sudah, Kak. Kok saya nggak bisa lihat ya? Nampak, Pak Dewa? Ya, Pak Dewa? Benar nggak? Sudah, nampak, nampak, Pak. Besar ya? Slide show udah, slide show? Sudah. Kok aku nggak? Pak Dewa nampak, Pak Dewa nampak, Pak Dewa nampak, Pak Dewa nampak. Yang penting Pak Dewa nampak aja ya? Oke, sip. Karena Pak Dewa strukturnya malam ini. Iya kan? Jadi harus mempertanggungjawabkan ke Pak Dewa tugasnya. Ini bunya? Kalau perhitungan upah itu ya sesuai dengan peraturan dari hidup penakir ya. Yaitu berapa jam kita lembur ya. Nah, kalau jam pertama itu 7 dikali 2 kali 1 ya. Dikali 1 per 123. Itu yang aturan dari berakhir ya. Nah, itu dapat 323.699 rupiah. Juga jam ke-8 dapat 69.364. Dan selanjutnya di atas 8 jam. Nah, itu dapat 739.884. Dengan gaji 4 juta. Jadi total dari upah lembur saya itu 1.132.947. Kemudian dalam hal melaksanakan pencarian sumber calon pekerja. Nah, itu mempersiapkan itu mengidentifikasi kebutuhan akan pekerja. Nah, di sini dimaksudkan identifikasi kebutuhan pekerja ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jawatan-jabatan yang kita inginkan apa saja kita identifikasi. Pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian kalau sudah kita temukan ada beberapa jawatan dalam hal identifikasi. Kita buat perencanaannya. Kapan rekurmennya? Ya. Yang ketiga ini dalam hal mengiklankan. Kalau di apa? Kalau dibukukan dikatakan dalam hal mengiklankan tersebut ada dengan cara internal. Kalau internal itu ditanyakan kepada karyawan, ada anak, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi kalau external, nah itu kita mengiklankan. Apakah melalui media televisi, media koran, cetak, dan lain sebagainya. Ditambah dengan media sosial. Setelah itu barulah lamaran itu masuk dan kita seleksi sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai dengan diidentifikasi kebutuhan pekerja di awal. Kemudian dalam hal melaksanakan program untuk mencoba pekerja, ya kita harus melakukan wawancara. Atau mungkin kita melakukan tes tertulis dulu. Setelah itu baru melakukan tes tertulis, kita melakukan wawancara. Kalau perusahaan-perusahaan besar ada beberapa hari. Tapi kalau yang kecil-kecil, bisa jadi satu hari itu bisa selesai. Sampai adanya besok bisa bekerja kalau sesuai dengan keinginan dari identifikasi atau keinginan dari perusahaan tersebut. Kemudian adanya terjadi penolakan atau adanya yang diterima. Kalau masalah tawar-menawar gaji, ya itu disesuaikan dengan yang diinginkan oleh karyawan. Nah kalau contohnya tempat saya itu ada sebagian ibu-ibu itu maunya tiap hari gajiannya. Jadi upahnya upah harian. Sesuai dengan yang dikerjakan, ya dalam dia untuk itu berapa kilo. Kemudian dia dalam sedikannya berapa kilo. Aduh. Bagaimana hari ini? Atau ya. Kemudian kalau mengevaluasi, ya dari evaluasi kategori ini, ya. Nah ini yang pertama ya, pendidikan itu disesuaikan. Ini rata-rata pendidikan ini adalah pendidikan formal ya. Ditambah dengan lamanya pekerja atau pengalaman kerja. Kemudian ditambah dengan tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerja. Nah ini kalau melakukan terjadinya pengembangan karir terhadap karyawan. Atau mungkin adanya tambahan dengan diberikan pelatihan, ya. Ke lembaga-lembaga yang sesuai dengan dalam maul terjadinya pengembangan atau penerjakan karir terhadap seorang karyawan. Atau dikembang lagi dari sisi biotasanya tambah dengan adanya referensi, baik itu dari, ya terutama di Departemen Diabat Kerja. Kemudian dalam hal melakukan administrasi pengupahan, ya. Ini disesuaikan juga dengan, apa namanya, SRKNI-nya. Pertama itu membuat prosedur administrasi pengupahan, ya. Ini akan daftar gaji. Ini disesuaikan dapat gaji sesuai dengan jawatan dari top manajemen sampai manajemen paling bawah atau karyawan. Kemudian berapa gajinya, kemudian ditambah dengan penjangan dan lain sebagainya, ditambah dengan adanya lembur. Ya, jadi itu yang harus dipersiapkan. Ya, kemudian dalam hal, apa namanya lagi? Bagian umum, adanya kasir atau payroll, kemudian bagian keuangan setelah itu disiapkan. Apa yang sudah dikerjakan di, terutama di bagian payroll, disiapkan untuk pembayaran pada gaji yang akan diserahkan sesuai dengan kebiasaan atau tanggal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ya, kemudian melaksanakan administrasi pengupahan kesejahteraan. Ya, ini peti tugas yang diberikan. Sesuai dengan nama saya, ya, disini upahnya 8.250.000. Ya, kalau disini udah tadi ya, dalam hal penghitungan ini ya, penghitungan PTH, ya, PTH, gaji sebulannya 8.250.000, biaya jabatan 5%, 425.000, tadi yurah penyicu 300.000. Ya, kemudian disini yang berbeda juga, saya udah kawin anak 3, ya, karena yang sebenarnya anak saya 4, tapi yang tercatat dalam, untuk PPH itu sampai anak 3, PTKP-nya anak 3. Jadi PKP-nya saya kenanya Rp18.450.000, jadi kalau tambah banyak, Nah, sampai anak 3, ya, sedikit kita dipungut PPH pasal 21-nya. Setiap bulannya kita di... Jadi yang harus saya bayarkan juga, dalam satu bulannya adalah Rp76.875.000. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan Pak Dewa Gede Satriawan, dalam hal adanya koreksi ataupun penyempurnaan daripada tugas yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Terima kasih, Pak Sepuloh. Ini sebenarnya Pak Sepuloh nanti sudah sangat mengerti. Ini kan usaha sendiri, Pak, ya. Sudah sangat mengerti. Apalagi pegawainya lumayan, Pak, 20 orang itu kan sudah cukup lumayan. Apalagi ini kan bisnis laundry di sana, ya. Saya ada beberapa catatan, karena sebenarnya Bapak Sepuloh mungkin sudah mengerti sebenarnya bagan itu diperlukan, Pak. Kan sama seperti kita di kampus itu bagan sebelum kita, seperti buat SOP lah, SOP itu ada bagan-bagan yang gambar-gambar, setelah itu baru kita jabarkan urayannya. Sudah itu, data-data Bapak juga tadi saya dengarkan juga sudah sesuai dengan apa yang telah kita diskusikan. Mungkin tidak begitu formil mungkin bisnis, karena ini kan bisnis biasa sebenarnya, Pak, ya? Biasa, jadi tidak terlalu ruwet sebenarnya, karena industri-industri usaha-usaha kecil-kecil seperti ini sebenarnya sangat bagus digalakkan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Kondisi sekarang, bagaimana, Pak? Kalau kondisi normal kan bagus jalanan. Kalau kondisi sekarang bagaimana, Pak? Kalau dalam kondisi sekarang masih tetap, ya, Pak, ya. Karena di perusahaan-perusahaan industri itu tidak terjadi pengurangan, ya, tidak terjadi pengurangan. Karena di sini yang dihasilkan kan barang, Pak Dewa, ya, jadi kalau dalam hal pengiriman barang ke luar negeri itu tidak ada hambatan. Yang jadi hambatan itu adalah orang yang berangkat ke luar negeri, itu tidak boleh. Ya, terdekat aja Singapura sama Malaysia ditutup. Tidak boleh. Terutama orang Indonesia. Ya, terutama orang Indonesia itu tidak boleh. Tidak tahu juga. 59 negara mencekal orang Indonesia. Iya, terutama Indonesia. Tidak mau kali dia menerima. Ya, karena sudah beberapa tenaga kerja yang dekat aja di Singapura itu rata-rata kena, ini, Pak Dewa, kena COVID. Oh, gitu, Pak. Ya, kena COVID. Nah, jadi, ya, tuannya lah yang bayar, ya, kan. Tapi kalau pas kita berangkat ke sana, kemudian kena COVID, kita harus bayar 14 hari itu biayanya. Dikalikan satu hari itu 100 dolar. Kali 14 hari. Jadi, pengaruhnya kalau saya lihat di sini, tidak signifikan. Atau mungkin dikatakan tidak ada pengaruh. Karena industri itu tetap bisa berjalan ke luar negeri. Sampai pun di Amerika, di Jepang. Jadi, kawasan-kawasan industri yang ada di sini kan banyak, berapa, rata-rata itu investornya adalah dari Jepang. Yang paling banyak adalah Jepang. Karena di Jepang itu dia mendapatkan kredit dengan bunga 0% apabila dia bisa membuat usaha di negara orang. Ya, jadi kalau kredit 0% kalau bisa dia membuat usaha di depan orang. Kemudian hasilnya harus dibawa ke Jepang. Nah, contohnya dalam hal membuat capas rem mobil misalnya. Maaf Pak, Pak Saifullah bisa stop screen dulu, Pak, biar kelihatan. Di-close saja, Pak, gini ya Pak file-nya. Sudah, Pak, biar bunga Harlis lebih besar kelihatan. Tahu saja. Jadi, di rumah pun, di atas rumah saya ada 6 kamar juga. Itu rata pekerja juga. Semuanya bajunya. Ada yang manis-manis itu kayaknya. Di ujung. Ya, saya kan memaksimalkan, Bu. Berarti itu perlu juga di, apa namanya, di jauh juga, diikuti juga cara-cara seperti itu, Pak Saifullah ya. Sebenarnya bisa membuat usaha di negara orang, tapi keuntungannya dibawa ke negara sendiri itu memang bagus. Seperti Jepang itu memang bagus seperti itu. Tetapi, Indonesia banyak juga, tetapi tidak terlalu kelihatan. Di Indonesia sendiri juga, kan sekarang diharapkan orang itu mempunyai jiwa entrepreneur. Diharapkan Indonesia itu jumlah penduduk dikali yang berwirausaha itu masih 0, sekian. Belum sampai 100 persen. Masih 0 koma sampai saat ini. Salah satunya adalah di sumber daya manusia. Termasuk juga kompetensinya Bu Arlis di kirausahaan itu nanti. Ya kan, Bunda? Aku suruh lihat layar lagi di foto ya. Bilang. Ini biar kelihatan manis-manis, aku nahan ketawa. Bu Yosi ada, Bu. Bu Yosi udah tampil tuh, Bu. Ah, pura-pura. Gak tampil. Pak Toro, bisa dibuka Pak Toro. Ada Pak Toro tuh. Itu Bu Yosi udah tuh. Balia, buka. Dibuka dong. Pak Toro itu Pak Toro. Ditinggal ngajar jangan-jangan. Bu Siti, Bu Siti. Ini dari Kalimantan, Pontianak. Tuh Pak Toro, apa kabar Pak Toro? Suara saya masuk gak? Baik, Bu. Masuk, masuk. Bu jelas. Oh, jelas sekali ya. Bu Siti. Sangat jelas, Bu. Bu Ida mana tuh? Bu Siti masa di jalan lagi? Kemarin diangkot. Sekarang di mana? Di pesawat? Gak boleh. Kemarin kan diangkot tuh waktu. Apalagi hari pertama, hari kedua tuh. Diangkot sampe dengerin gini-gini gitu. Aduh, Lu Siti. Sekarang gimana dia? Ayo, buka. Buka buruan. Aduh, ini aku udah nahan manis-manis loh. Eh, buka yuk. Satu, dua. Bu Yosi kan yang motret? Biosi. Biosi. Enak itu kan. Ada anak buah, ada bagian motret, bagian itu. Ya, entar. Abis ini, abis ini. Oke. Ada Bunda. Aku udah ambil. Oke. Pak, saya selalu ada yang komentari gak? Bu Eli, Bu Eli boleh komentari, Bu. Silahkan, Pak. Ya, Pak Toro juga. Silahkan, Pak. Udah jelas, Bu. Udah jelas? Saya gak jelas, Pak. Bu Eli, ada yang komentari, Bu Eli. Monggo, Bu Eli. Ya, diulang ya. Bu Siti baru buka video. Oh, mana-mana? Asik. Bu Siti, Rera. Ini dari Pontianak, Bu Siti. Selamat malam, Bu Siti. Bang, ambilin ke meja, Bang. Ambilin ke meja. Itu di siapa Pak Dewa itu, Bu Siti? Itu masih mood itu. Tutup, unmute. Misimut, misimut. Gak kedengeran, Bu Siti. Iya, gak kedengeran. Orang masih itu. Satu, dua, tiga, Cis. Udah. Oke, lanjut. Oh, Bu Siti kompeten nih. Minta kompeten tuh. Oh, udah kompeten. Ayo. Ayo kompeten. Kompeten, oke. Satu. Dua. Tiga. Sabar. Tahan apa? Masih nahan nih. Udah. Aduh. Sangin kepingin cantik, Bu. Nahan terus, ini aduh. Bu Eli tuh foto doang ternyata ya. Patut gak nalain oleh ya. Udah doang, Ibu. Iya. Enak punya asal video. Videonya nyala tuh, Bu Eli. Apa? Pak. Pak, ini Bu Liawati ya. Iya, betul-betul. Karena yang bagian bukain, Fania. Fania mau nonton tulus. Udah ngasih tanda-tanda ke mamanya nih. Buruan, ma. Mau nonton tulus, katanya. Iya, silahkan, silahkan. Fania, cepetan. Adik. Dibantuin adik Fania ya. Bu Liawati. Tunggu dulu. Iya, Bu. Iya. Dari sini ngelak tadi. Saya mau tekan aja gak bisa. Buka WA gak bisa. Yaudah lah. Saya pakai kemeja dulu, Bu. Aku ngakuin, Pak Toro. Kirian buli ya, pakai kemeja. Maksudnya apa? Biar bagus fotonya, Bu. Bagus-bagus kan? Siapa dulu? Fotografernya. Belum, sedikit lagi. Biar bagus fotonya. Leowati, silahkan. Ya, terima kasih Pak Dewa. Ini Pak Dewa, saya minta maaf ya. Karena ini saya memang tidak nyambung dari yang tugas Pak Dewa untuk bagian yang persiapan prosedur. Membuat prosedur administrasi dan melaksanakannya itu Pak Dewa. Ini mohon maaf sebelumnya Pak Dewa, soalnya kami ini bukan perusahaan ya Pak Dewa ya. Kami ini pergeruan tinggi, yayasan juga. Dan untuk dua tahun terakhir ini Pak Dewa, saya memang lagi cuti bekerja saligus kuliah Pak Dewa. Kebetulan saya kuliahnya kan di luar kota. Jadi kebetulan kemarin saya juga tinggalnya di desa, Pak Dewa. Jadi waktu saya datang ke kampus, ini yang bagian prosedur, bagian administrasi umum itu Pak Dewa, itu orangnya lagi isolasi. Lagi isolasi di luar kota, kayak gitu. Jadi katanya mau akses itu kan Pak Dewa, komputernya itu kita masing-masing, jadi nggak bisa dipakai kayak gitu. Kalau bukan orang yang bersangkutan. Jadi saya bisanya menjelaskan secara pengalaman saya, dua tahun yang lalu, kayak gitu Pak Dewa. Silahkan, silahkan Bu. Begini untuk prosedur kami itu Pak Dewa, karena kami memang kebanyakan ya Pak Dewa, kami yang bekerja di sepuluh tinggi ilmu ekonomi Morat Dewa itu, yayasannya punya Bu Sophia, Bu Harlis, itu kita hampir 80 persen kita itu semuanya pengabdian. Jadi karyawan yang, bukannya staff yang memang dibina Ibu Sophia, kayak gitu. Yang memang diperkerjakan beliau dari kita kuliah S1 sampai ke S2. Jadi kita itu punya aturan yang hampir tidak berubah Pak Dewa. Pak Dewa. Jadi kami itu masing-masing staff, kebetulan saya, dulunya kan saya badan administrasi umum, cuman untuk apa, penjualan akreditasi kemarin, saya berpindah ke bagian ke UPM. Jadi saya tidak memegang itu lagi, kayak gitu. Untuk pelaksanaan prosedur pekerjanya, kami itu masuknya jam 7 pagi Pak Dewa, untuk perkuliahan Senin sampai Kamis. Karena kita sekarang kuliahnya cuma ada satu jurusan, manajemen perusahaan. Jadi kalau untuk jadwal bekerjanya itu, dari Senin sampai Kamis itu jam 7 pagi, sampai jam 11 siang. Terus dilanjutkan, kalau hari Jumat kita pengabdian masyarakat itu biasanya dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Dan untuk hari Sabtu Minggu, kita karena kita punya kelas B, kelas yang khusus kelas B itu jadi, kita bekerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, karena menyesuaikan jadwal perkuliahan. Nah, kalau untuk Senin sampai Kamis itu, kita punya jam istirahat, cuman tidak ada jam istirahat, langsung pulang. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu, kita jam istirahatnya dari jam 11 sampai jam 1 siang. Nah, untuk makan siangnya, kita disediakan dari pihak kampus. Kok itu nggak bisa? Begitu, Pak Dewa. Itu penjelasan singkat dari saya. Untuk pekerjaan kita masing-masing, Pak Dewa, ada bagian perpustakaan, administrasi umum, kemahasiswaan, keuangan, pembantu ketua, jadi kita masing-masing. Kebetulan untuk 2 tahun ini kan saya memang lagi pakum, dulu saya bagian administrasi umum. Terus setelah saya itu pindah ke UPM, cuman ke UPM itu saya hanya beberapa sebentar, gitu, pada untuk melengkapi kebutuhan akreditasi. Dan sekarang saya memang sudah di UPM, di bagian unit penjamin mutu, cuman saat ini saya masih belum aktif kayak gitu. Di kampus saya masih mengambil cuti belajar, yaitu baru mulai aktif. Ini bulan Oktober, begitu, Pak Dewa. Bu, berarti kuliah di mana, Bu? Saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin, Pak. Banjarmasin. Cari. Ya, saya tinggal. Kenapa, Pak? Cari S2-nya. Ya, S2-nya aja. Kalau S1-nya saya di SDA juga. Nah, jadi saya lanjut untuk menghitung upah lembur, ya Pak Dewa. Kalau upah lembur, karena kami begini, Pak Dewa, namanya ini kan, nggak bukan seperti perusahaan, ya Pak Dewa, ya. Untuk upah lembur itu, kita itu, biasanya kalau ada lembur, ya, kalau ada kegiatan. Kalau ada kegiatan, itu kan biasanya ada panitianya, Pak Dewa. Jadi, itu tuh punya SK sendiri, dan itu ada honor sendiri, kayak gitu. Jadi, lebih banyak yang seperti itu. Misalkan ini, seperti kemarin kan, panitia pelaksanaan persiapan akreditasi. Nah, itu kita sudah dituangkan honor sendiri di situ. Jadi, kita tidak ada perusahaan yang dihitung per jam, kayak gitu, Pak Dewa. Nggak ada, Pak Dewa. Yang adanya kita cuma ada SK, panitia, kayak gitu. Nah, di situ sudah tertuang honor kita. Honor itu biasanya tergantung kegiatannya, Pak Dewa, kayak gitu. Ini saya ingin mengoparkan untuk menghitung upah lembur yang seperti soal yang Bapak Dewa berikan. Ya. Ya, bekerja, di sini bekerja 40 jam seminggu selama 6 hari. Lemburnya 4 jam per minggu. Selama 4 minggu itu 16 jam. Jadi, 7 jam pertama. 7 jam pertama, dikali 2, dikali 1 per 173, dikali 6.750.000. Hasilnya 526.000. Jam ke-8, sebanyak 1 jam, dikali 3, dikali 1 per 173, dikali 6.750.000, sama dengan 263.000. Jam selanjutnya ada 8 jam, dikali 3, dikali 1 per 173, dikali 6.750.000. Hasilnya 2.104.000. Jadi, total lemburnya dalam 1 minggu 2.893.000. Dan untuk menghitung pajak, seperti soal, gaji sebesar 10.250.000 per bulan, dikali 12 bulan, 123 juta. Yuran pensiun, 300.000 per bulan, dikali 12 bulan, 3.600.000. BPJS TK-nya, 0,24% dikali 10.250.000 selama 12 bulan, Rp. 295.200.000. JKM-nya, 0,30% dikali 10.250.000 selama 12 bulan, Rp. 369.000. BPJS Kesehatannya, 4% dikali 10.250.000 selama 12 bulan, Rp. 492.000. Penghasilan bruto setahun, 127.756.200 rupiah. Pengurangan biaya jabatan, 5% dikali 127.756.200 rupiah adalah Rp. 6.387.810 rupiah. BPJS TK-JHT, 2% dikali 10.250.000, dikali 12 bulan, Rp. 2.460.000. PTK-PTK anak satu ya, Rp. 63.000.000, PKP Rp. 55.908.390 rupiah dibulatkan menjadi Rp. 55.908.000 rupiah, 5%-nya yaitu Rp. 2.795.400 rupiah. Jadi, kalau dibagi dalam 12 bulan, sebesar Rp. 233.000. Itu penjelasannya saya, Pak Dewa. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan itu pemahaman saya, karena memang saya tidak terlalu paham untuk masalah pajak ini, Pak Dewa. Jadi, saya waktu menjawab ini, saya melihat di internet. Begitu. Kalau misalkan nanti saya, apa, akan saya perbaiki, kayak gitu, Pak Dewa. Silahkan, silahkan. Lanjut aja ya, silahkan. Ini, ya saya sudah selesai, Pak Dewa. Begitu, mau paham. Kayak ini? Oh iya, ini rekrutmen. Ini kebetulan kemarin ya, Pak Dewa ya. Ini memang ada, tersisa di, apa, di komputer saya. Jadi, ini untuk prosedur rekrutmen. Iya. Jadi, Ini rekrutmen dosen yang saya buat, ini Pak Dewa. Karena kebanyakan yang masuk di perguruan tinggi kami itu dosen. Soalnya, stafnya gitu-gitu juga. Karena memang kami pertama pengabdian. Karena memang kami dibina, kayak gitu, Pak Dewa. Dibina dari, dibina oleh Ibu Hajar Sofria itu dari S1 sampai S2. Jadi, kami kebanyakan, apa, stafnya itu memang staf binaan, kayak gitu. Nah, untuk perakutan dosen ya, ini tujuan utamanya. Bu, naik, turunkan sedikit, Bu, ya. Tujuannya sebagai pedagaman pelaksanaan dalam kegiatan penerimaan dosen, agar bijak tertib dan lancar sesuai dengan peraturan berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SDM RATW. Kuang lingkupnya, S.O.P. penerimaan dosen baru ini mencangkup berbagai kegiatan. Penerimaan berkas dulu, lalu pemeriksaan kelengkapan berkas, seleksi berkas, lalu pengajuan berkas dari Ketua Prodi ke pembantu Ketua 1, dan diteruskan kepada Ketua SDM RATW. Definisinya pelamar adalah jalan dosen yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi RATW. Nah, untuk syarat ini dan ketentuan ini ada di statuta kami, Pak Dewa. Cuman statutanya itu dipegang oleh orang bersama kuton. Nah, dilanjutkan dengan prosedurnya. Ketua Prodi masang pengumuman melalui web SDM RATW. Lalu, para pelamar menyejukkan berkas. Berkas program kemudian diseleksi oleh Ketua Prodi-nya. Selanjutnya, berkas yang telah diseleksi akan diteruskan kepada pembantu Ketua 1 bidang akademik. Dari pembantu Ketua bidang akademik, para pelamar akan tes secara wawancara. Fasilitas dari pembantu Ketua 1 disampaikan kepada Ketua SDM RATW. Selanjutnya, diadakan rapat tentang siapa dosen yang terpilih. Rapat dipimpin oleh Ketua SDM RATW dan hasil rapat akan disampaikan kepada pelamar melalui web SDM RATW. Oke, begitu Pak Dewa untuk rekrutmen dosen. Nah, setelah pelaksanaan rekrutmen ini, Pak Dewa biasanya rata-rata sih sebelum menjadi dosen, kita tuh sudah syarat dan ketentuan itu sudah ada kayak gitu Pak Dewa. Nah, rata-rata semua dosen itu sudah memahami bahwa ini syarat dan ketentuan yang menjadi dosen. Jadi, kalau mungkin ada beberapa dosen yang bertanya atau belum terlalu mengerti kayak gitu, itu aja sih kendalanya untuk dalam pembinaan rekrutmen, Pak Dewa. Kalau yang lainnya kan rata-rata dosen memang tidak hadir ke kampus itu dari pagi sampai siang kayak gitu. Rata-rata kebanyakan itu pas jam mengajar saja kayak gitu Pak Dewa. Yang lebih stand-by itu kami para staff-nya. Ya, Bu Dewati. Mungkin saya ke upah lembur itu ada satu kesalahan di jam yang ke-8 itu. jam 7 jam pertama, udah itu jam ke-8, jam ke-8 jam itu adalah dikali 4, bukan dikali 1 ya. Oh iya, Pak Dewa. Itu saya awalnya, mohon maaf sedikit, Pak Dewa. Saya tuh ada lihat contoh ya, tapi saya ada juga baca keterangan. Waktu di materi itu katanya dikalikan 4, tapi di contoh itu dikalikan 3. Tapi saya bilang, nggak apa-apa nanti dikoreksi juga. Makanya memang kadang-kadang memang kalau kita nggak menjadi staff memang susah menghitung pajak, menghitungi apa. Iya. Karena itu Pak Dewa kebanyakan serangan bicara tentang MSD, MSD, tapi cuma tidak berbicara tentang pajak kayak gitu Pak Dewa. Terima kasih koreksinya saya catat Pak Dewa. Terima kasih juga pada penghitungan PPH 21, dimanapun pakai aja format yang sudah kita berikan waktu ini, Bule Nawati, biar apa namanya, di sana baru kelihatan nanti dengan jelas. Kalau begini kan masih kabur misalnya pajak anak satu, total sekian gitu ya. Tapi nggak masalah, nggak masalah. Nanti kita sama-sama belajar. Yang selanjutnya di rekrutmen memang betul. Kalau saya juga di, apa namanya, di, kalau upah lembur di universitas, lembaga itu memang nggak ada. Kita nggak ada SK, SK itu kita dapat honor dari SK. Kegiatan yang paling banyak menguras itu kan pada waktu mau persiapan akreditasi. Itu banyak sekali. Karena di lembaga pendidikan di universitas, yang saya tahu memang tidak pernah ada upah lembur. Tapi kita dibayar berdasarkan SK. Tapi kadang-kadang juga SK juga nggak ada honornya. Boleh di stop screen ya? Boleh kah? Iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Sudah itu, kadang-kadang juga, padahal pekerjaan kita overload, termasuk tenaga-tenaga tendi. Dan para dosen. Oleh sebab itu, sekarang kan tenaga tendi akan punya nomor induk. Kalau dosen sudah punya NIDN, nomor induk dosen SK. Nah sekarang, sekarang tendinya akan punya nomor induk juga. Kan sekarang sudah semua mengandungkan data-data. Memang benar di lembaga pendidikan, memang tidak money oriented seperti perusahaan. Tetapi, di lembaga pendidikan itu lebih banyak ke hal-hal yang menyangkut. Seperti tadi dibilang, pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, pengabdian masyarakat, seperti itu. Nah, kalau untuk rekrutmen, saya kira nanti di statuta itu pasti ada bagannya. Ya, pasti ada bagannya, ada flowchart-nya di sana. Saya yakin itu pasti ada. Nanti silahkan lihat di sana. Pasti ada. Sudah itu, memang di SOP perlima dosen itu memang kan seharusnya pendidikan itu sekarang itu minimal S2. S1 tidak boleh jadi dosen minimal S2. Pendidikan suri dosen, memang sekarang situasi lembaga pendidikan lagi down. Nah, sekarang yang menjadi masalah juga kan lulusan lembaga pendidikan ini. Saya dapat baca beberapa hari yang lalu, ternyata yang sekarang situasi seperti ini kan kampus-kampus pada wisuda. Sudah bulan September, bulan Oktober. Iya, Pak, ada. Tapi kami masih belum. Belum ya? Kampus-kampus yang lain kan di perguruan ini, di swasta dan negeri, itu kan wisudanya ribuan-ribuan. Nah, tenaga kerjanya ini mau kemana? Kan menumpuk lagi. Sedangkan tenaga kerja yang lama sudah dipihakkan. Tenaga kerja ini menumpuk nama. Makanya penyumbang pengangguran yang banyak sekarang adalah lembaga pendidikan, universitas. Itu penyumbang pengangguran yang paling banyak sekarang. Karena situasi seperti ini. Oh, berarti kalau di tempatnya Bu Lewati, ketua Prodi ya, lamarannya ke sana ya? Iya, Pak. Pernah kita punya satu jurusan aja, Pak. Satu jurusan? Iya, cuma satu jurusan. Tapi kan statusnya nanti kan jadi ke dosen yayasan ya? Maksudnya gimana, Pak? Sekolah tinggi ini kan bernam di bawah yayasan. Iya, Pak. Ada yayasan kan? Iya, yayasan Batara. Nah, itu kan dia nanti kan sana. Oh, berarti ini di tingkat Prodi ya? Biasanya kan kalau rekrutmen di tempat, mungkin beda-beda ya, itu sesuai dengan SOPC. Tidak masalah kalau saya kan, kalau rekrutmen itu sesuai dengan aturan itu, dia diajukan ke Universitas. Sekolah, tembusannya ke ISA, itu tembusan. Karena apa? Kalau kami selama ini, Pak, ya, masih lewat Prodi, kayak gitu. Lalu diteruskan ke pembantu ketua, satu bidang akademik, pembantu ketua bidang akademik, berhubungan sama ketua STA, kayak gitu, Pak. Oh, iya, iya. Kalau di Universitas yang saya tahu itu, pertama ke rektor. Karena di Prodi menyampaikan ke rektor, kami membutuhkan dosen berkualifikasi seperti ini, gitu. Tapi nanti, memang beda-beda, tapi intinya sama sih, tidak masalah. Setiap tempat itu punya tujuan, misalnya sih. Saya kira tidak terlalu banyak, Pak, karena memang ini lembaga pendidikan, ya memang lembaga pendidikan itu memang sesuai, tidak banyak. Tapi intinya dari pelatihan Human Capital Staff itu paling enggak kita mengetahui. Saya dulu sebagai tenaga pendidik, kadang-kadang sebagai dosen itu melihat pegawai itu kerjaannya ringan. Tapi setelah kita lihat, ternyata pekerjaannya sangat banyak. Tidak muda, Pak. Semua, sampai set. Sekarang, untungnya kita sudah punya teknologi, sudah punya program. Semua ada di program apapun itu. Kan kita ambil semua. Kalau dulu, saya tahun 2010 itu masih manual semua. Termasuk melihat jabatan dosen kapan naik pangkat saja, susah. Siapa yang naik pangkat sekarang jadinya susah. Sekarang sudah bagus, sudah program. Sudah sangat mudah. Sejak itu, Pak, ya, 2014 itu, sejak pakai feeder itu lebih mudah semuanya. Untuk pelangkuran, untuk pengecekan mahasiswa, dan sebagainya. Sebelum Pintar kan pakai S-Bert dia, yang melayar biru. Iya. Sekarang sudah pakai feeder, sekarang juga tuntutan sebagai dosen kan cukup banyak. Harus ada Sintar, banyak sekali. Ya, memang seperti itulah. Iya. Jadi, kebetulan kami berbagi-bagi orangnya Pak Dewa, kebetulan saya bagian UPM-nya. Iya, iya. Punya minan bukti juga punya perang. Sangat sekali itu waktu akreditasi Pak Dewa itu luar biasa. Luar biasa sekali bagian UPM itu waktu akreditasi. Soalnya baru juga, kayak gitu. Tapi untung kita punya tim, kayak gitu. Jadi, saling membantu, saling support, kayak gitu Pak Dewa. Iya, iya Pak. Ya, segitu aja. Terima kasih banyak Pak Dewa. Sekiranya itu, Bunda. Silahkan, Bunda. Iya, iya, iya. Saya sebenarnya ingin dengar suaranya Bu Eli tuh. Beli tuh pakai screen-screen atau gimana? Enggak gerak-gerak tuh. Nih liru saya screen-screen ya Bu Eli. Bu Eli. Bu Eli. Ditinggal nih kan. Jangan-jangan. Iya. Nyalain sama adik. Gak bisa. Bisa lah orangnya. Kita ini. Oke, oke, oke. Coba aja, bisa gak? Saya gak, saya kan sudah seserahkan sepenuhnya sama Pak Dewa ya, sebagai instruktur. Jadi, saya gak ngecek tadi secara detail juga. Pokoknya, saya percayakan Pak Dewa. Apalagi kan Pak Dewa sudah terima dolarnya gitu. Masa saya ngitung lagi kan? Gak mungkin. Iya kan? Itu Pak Dewa sendiri. Bayar dolar, cuma itu Bu Yosi. Bu Yosi aja rupiah kan? Pak Dewa saja tuh yang pakai dolar. Makanya saya santai aja, biarin lah gitu. Itu. Jadi, intinya Pak Saifullah. Pak Saifullah. Itu gambaran. Itu gambaran. Nanti. Uji kompetensinya seperti itu Pak. Bapak menjelaskan. Ya. Makanya kan. Sama persis pertanyaannya itu. Unitnya juga sama unitnya. Iya, Pak. Iya, gitu. Dan nanti. Nanti ilustrasinya juga. Kita akan merubah pas hari itu juga gitu Pak. Aksesor yang merubah. Diilustrasikan. Mau. Gajinya untuk lembur nanti berapa hitungannya. Sama yang untuk. Gaji pokok untuk hitung. Pajaknya PPH. Pasal 21-nya berapa. Itu nanti juga pas hari H-nya gitu. Iya, Pak. Begitu Pak Saifullah. Itu kan ternyata Pak Dewa ini Pak Rifai itu masih di perjalanan dengan Bu Sofya di Palangka. Palangka itu mana Mbak Liawati? Menuju Barito. Sekarang dari Benjarmasin menuju Barito Kalimantan Pengah ini. Iya, kalau di Benjarmasin Bu sekitar 5-6 jam. Tapi kalau dari Muara Tewa ke Palangka itu sekitar 7 jam. Oh, masih di perjalanan. Tadi udah info. Kan? Semalam masih. Udah nyampe belum sudah katanya gitu. Makanya yaudah oke. Ibu Sofya itu memang suka jalanannya Bu. Kalau dari Muara Tewa. Ibu Sofya itu kalau enggak dari Muara Tewa ke Banjarmasin itu soalnya kebetulan kan Bapak itu juga sepat tajri itu anggota dewan juga. Kayak gitu. Jadi Ibu itu sering mendapingi. Terus Ibu Ketua STA juga. Kayak gitu. Jadi sering perjalanan keluar kota. Kayak gitu Bu. Iya, 6 bulan enggak keluar kota. Makanya yaudahlah. Gak apa-apa. Yang penting sudah diwakili. Saya bilang sudah diwakili Mbak Liawati dari STA Muara Tewa ya. Nanti Mbak Lia juga ada yang berubah aja PPT karena satu nanti kan buku itu saya jelaskan sekalian di sini. Buku itu nanti saya akan buatkan template biar seragam, seiramah dalam satu buku. Jadi kita sesuai perjanjian, kita membuat bunga rampai Pak Dewa. Buku bunga rampai. Namun syaratnya satu peserta yang ada namanya itu harus membeli dua buku. Dua ratus ribu. Nah, nanti ini karena berjilid bersama. Biasanya begini. Pengalaman saya kemarin berjilid bersama ternyata saya sendiri ada ISBN dan untuk jilid bersama ada ISBN. Jadi ada dua keluar dua ISBN. Kemalian pengalaman gitu. Makanya ini kalau seandainya satu pengelola paut misalnya. Bu Yosi dan kawan-kawan ada. Bu Raweda kan sudah daftar nih. Nanti sama pengelola paut. Jadi saya akan bagikan sesuai bidangnya. Bidang SKK ini oke pengelola paut. Terus ini institusi. Saya beda institusi. Tapi kalau misalnya beda institusi saya gabungan hanya satu Pak. Satu ISBN ya. Karena murah sekali. Itu saya hanya biar ada jejak rekamnya gitu Pak. Kemarin sudah capek-capek buat tugas gitu kan. Ada sertifikat iya. Tapi bagaimana jejak keberjamaan itu dituangkan dalam satu buku bunga rampai. Itu keinginan saya. Jadi minimal oh ya saya waktu itu pelatihan daring nih. Instrukturnya siapa gitu. Saya punya buku ini gitu. Minimal gitu. Jadi makanya satu bunga rampai itu kalau misalnya Bu Yosi nanti misalnya pengelola paut. Ada lima kan kemarin ada lima. Bu Yosi kan ada lima orang. Koordinir lima ini saya akan buatkan satu. Kalau Pak Tri kalau misalnya ikut ya harus ikut gabungan Pak Tri. Kecuali kalau Pak Tri setiap jambatan bulan ini jambatan bulan ya. Bisa satu ini bisa dikoordinir lima ya nggak apa-apa gitu. Kayak Pak Saifullah kan lima sama teman-temannya. Jadi nanti saya tulisnya adalah ini apa untuk Universitas Batam. Saya ininya per institusi gitu. Jadi sertifikasi ini Universitas Batam ini LP3I. LP3I ada 10 tadi udah daftar. Terus kemudian ini Muara TV ada lima. Tapi yang lain-lain saya gabungkan saja nggak apa-apa ya. Boleh ada pertanyaan atau menanggapi untuk bunga rampai ini? Silahkan. Saya sama siapa Bu? Siapa? Nih ya itu. Astagfirullahaladzim. Kamu koordinir aja juga satu SMK teman muda. Boleh masuk. Bu, aku. Apa? Itu tertarik sama bunga rampai yang khusus Pak Ut. Itu jadi nanti kita nggak gabung sama bapak-bapak ini kan. Yang dosen-dosen ini kan. Tetap gabung. Kami fokus. Fokus satu. Satu buku. Terus udah gitu jilid bersama gitu loh. Oke. Berapa halaman? Ya tergantung ibu kan. Jadi kalau misalnya lima itu kan tipis nih. Ketika ibu sendiri pengelola-pahat pasti tipis. Tapi begitu rame-rame tebel gitu loh. Tapi SPA-nya keluar. Per individu itu dibatasiin nggak halamannya? Nanti saya buatkan dulu. Paling per individu nanti kan. Makanya saya buat seragam. Sebentar lagi saya akan buat. Supaya sama. Kayak kemarin kan mengarang ya. Mengarang-marang. Lihat tuh. Beda-beda semua. Nanti saya akan buat. Ikutin aja. Saya akan bilang SKK ini nomor. Isi. Saya bikin template-nya. Logo. Saya tulis logo. Isi logo. Pokoknya ikutin aja. Nanti saya ikutin. Kan saya bilang dua elemen ya. Dua elemen tuh minimal ya. 15-nya. 15 slide gitu. Itu kan. Jadi kalau 15 slide. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Lima. Lima penulis. Ya kan. Masih ramping gitu kan. Tapi begitu. Nanti jilis bersama. Baru tebel gitu loh. Minimal ada satu identitas. Pengelola paut. Ada satu ISBN. Dan rame-rame. Sertifikasi profesi itu. Jadi satu ISBN. Jadi ada dua. Begitu ya. Bu Yosi nanya. Malah ngobrol. Bunda Harlis. Ya ya. Ya Bu Siti. Jadi begini. Jadi kita itu. Difokuskan. Kepada pengelola paut. Supaya nanti. Lebih enak. Kalau kita. Di kontur pemasaran. Manajemen kan. Kami bingung gitu. Sementara. Perusahaan. Dengan pendidikan. Itu beda. Itu yang pertama. Yang kedua. Boleh enggak. Materi kita itu. Lebih dari satu. Soalnya kan. Secara. Sertifikat. 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 Itu kan. Kami boleh. Memberikan materi. Yang diperbolehkan. Selama mengikuti. TOT. Misalnya. Kami rubah. Misalnya. Saya rencananya begini. Bu Harlis. Kedepannya. Saya ingin memahami dulu. Saya ingin menerbitkan sebuah buku. Di mana di dalam buku itu. Tentang administrasi pengelola paut. Menuju akreditasi. Misalnya seperti itu. Nah. Cuman kami masih. Bingung. Masih baru bergabung kan. Yang sifatnya seperti ini. Nanti mohon arahan dari Bu Harlis. Ya Bunda ya. Ya ya ya. Tidak gitu. Terima kasih. Ya. Tadi yang pertama itu. Yang saya bilang tadi Bu. Makanya. Per. Apa namanya. Udah di identifikasi. Perbidang ya. Oh Pak Tri masuk lagi. Perbidangnya tadi saya bilang. Kalau misalnya. Satu LP3 itu sudah ketahuan AP semua. Advasi perkantoran. Terus kemudian. Di pengelola paut. Udah ketahuan SKKNI pengelola paut. Nah ini kan udah masing-masing Bu. Ya Bu. Bu Siti. Dari masing-masing ini. Itu namanya berjilid kan. Berseri. Ini seri satu. Seri dua. Seri berapa. Seri berapa. Dari seri ini. Jadi seri bersama. Jilid bersama. Itu aturannya. Perpusnas. Begitu. Kecuali kalau mau sendiri-sendiri. Itu beda Bu. Biayanya beda banget. Biayanya beda dan. Tekor saya Bu. Makanya rame-rame enak. Wah ini kan cuma untuk jejak rekam saja. Oh saya pernah nih. Pelatihan ring dalam satu ini dengan ini gitu. Pelatihan ring dengan ini. Nanti Bu Siti bikin khusus buku Solo. Sekarang kita bikin buku Solo. Solo nanti gampang. Nanti melalui saya lagi juga. Gak masalah. Cincai-cincai gitu. Lalui saya juga. Enggak Bunda. Iya ya. Halo. Mungkin gini maksudnya tadi itu. Itu membuat buku kolaborasi. Kalau kebetulan saya kan sudah ada 10 buku kolaborasi dengan dosen seluruh Indonesia. Itu akan nilainya lebih tinggi. Maksudnya tadi kalau buku kolaborasi itu antar pengelola paut lebih bagus. Tidak hanya di satu tempat. Karena nilainya akan lebih tinggi. Bunda sebagai penerbetnya. Bunda yang memberikan bab-babnya. Silahkan berkonsultasi dengan teman-teman yang pengelola paut. Bab satu. Misalnya satu buku itu Bunda target kan ada 10 bab. Berarti nanti di satu buku itu ada 10 orang penulis. Nah 10 orang penulis ini bab satunya siapa. Bab duanya siapa. Sampai bab sepuluhnya. Bunda yang mengkoordinir. Bunda yang share. Nanti siapa yang berminat seperti itu. Karena kebetulan saya. Saat ini buku kolaborasi saya sudah 10. Tapi bab saya terlalu banyak. Satu buku itu sampai 25 bab. Jadi penulisnya banyak sekali. Tunjukin dong Pak Dewa satu bukunya di layar. Satu buku di layar tak WA ya? Di grup mana ini? Di grup mana? Di grup mana kalian ya? Ya. Bukan. Di layar situ. Kita mau lihat bukunya Pak Dewa. Banyak kan? Satu aja. Banyak. Nanti kita buka bedah buku. Buku Pak Dewa khusus. Wes mantap. Setuju banget. Kan saya tuh memfasilitasi. Silahkan saja. Gitu kan. Ternyata kan. Pak Dewa kita buka kolaborasi. Mana mana mana? Bisnis. Itu kolaborasi ya Pak Solo? Ini kolaborasi semua nih yang saya... Oke. Berapa pembicara? Eh pembicara. Berapa penulisnya? Berapa orang? Sampai 20-an Bu Yosi. Wow. Banyak juga ya. Ini penupdate-nya yang membuatkan gini dia. Portudul sama dengan bab-babnya. Nanti di-share. Siapa yang bab 1, 2, 3, 10. Nah nanti setiap orang. Kalau ini bukunya ini. Setiap orang. Administrasi penulisnya dapat satu buah buku. Rp350.000 bayarnya. Nanti kalau memang mau nambah lagi. Beda lagi harganya per satu buku. Itu administrasi penulis termasuk semua. Dapat sertifikat semua lengkap. Luar biasa nih Pak Dewa. Sebentar lagi Profesor nih. Pak Dewa. Bukunya udah. Jadi sangat. Itu baru berbuku kolaborasi. Buku pribadi saya ada beberapa lah. Gitu. Nah nanti. Tertarik sekali untuk bisa kolaborasi ya. Kira-kira biayanya berapa ya Pak Dewa ya? Nah nanti. Nanti masalah biaya. Bu Harlis dulu yang akan membuat itu. Itu Bunda Harlis penerbitnya. Bunda sayang. Oh sama saya. Sekarang saya sharing metodenya caranya. Serta Fania tuh sama saya murah. Oh sama saya Rp200.000. Sama Pak Dewa Rp350.000. Bu Raweda. Bu Siti. Sama saya Rp100.000. Yo Fania Rp100.000 tuh. Bu Fania hebat ya. Makanya nanti ibu. Buku kolaborasi itu. Nanti ibu bisa jual lagi. Yang penting sepertinya. Biaya itu udah terlalu terpikirkan. Yang penting. Oh berarti sama saya saya naikin bu. Jangan Rp100.000. Rp100.000. Aduh. Rugi. Rugi bu Fania. Kalau Rp100.000. Apalagi buku pengelola paut. Mungkin kan sangat dibutuhkan. Iya. Iya. Inilah momentum ibu. Bila perlu ibu punya teman di paut-paut mana. Kasih tahu bahwa kita buat buku kolaborasi. Nah. Buku kolaborasi itu. Boleh. Misalnya sekarang ada 10 bab. Satu buku. Nanti ada teman lagi. Buatkan buku lain lagi. Walaupun judulnya sama. Tetapi isinya pasti berbeda kan. Karena orang penulisnya berbeda. Nggak masalah. Seperti buku MSDM. Berjilid-jilid dengan buku MSDM. Tapi materinya memang itu-itu saja. Tapi isinya berbeda. Nggak masalah. Yang penting penerbitnya sama Pak. Nggak masalah. Bantuin mamanya nih. Bantuin mamanya nih ke situ. Jadi gini. Apa namanya. Kalau buat sendiri itu kan lama. Makan waktu. Terus nggak nyampe-nyampe. Akhirnya apa. Ide aja. Terkumpul ide aja. Padahal kalau sudah memulai sekali. Itu sudah terus menerus. Kita semangat gitu kan. Terus menerus semangat. Tapi kalau tidak dimulai. Yang pecah telurnya itu yang lama gitu. Jadi dengan pertama. Deadline Bun. Bun. Ya. Deadline-nya dibuat dong Bun. Biar kita juga terpacu. Deadline. Tidak. Tidak besok. Tidak besok. Ya gini. Ini kan semua sudah ngirim tuh. Sudah ngirim tugas. Saya tinggal buat format dulu. Biar seragam. Seperti apa. Karena kadang-kadang ngarang-ngarang gitu kan. Orang-kadang kayak Pak Salis itu kan. Ngarang aja. SKK ini nggak ada. Ngarang aja. Coba lihat. Terserah deh. Nah saya harus sama seragam. Karena ini adalah sertifikasi profesi. Profesi apa. Profesi sebagai instruktur. Dan sebagai human capital. Jadi betul-betul sesuai SKKNI. Jadi itu yang dicari Ibu. Itu 2021 nanti itu. Hanya ada kompetensi dan kompetensi. Itu yang dicari. Jadi Bapak Ibu minimal dari situ. Dari buku gabungan itu. Bapak kembangkan lagi. Bapak Ibu kembangkan lagi. Seperti Ibu Raweda tadi. Apa tadi. Ibu Siti tadi. Apalah. Pokoknya menuju akreditasi. Pola Paut menuju akreditasi. Whatever gitu. Yang penting. Biar ini ada dulu. Rekam jejak. Bahwa ada. Latihan dari 12, 13, 19. Ini. Biar ada rekam jejaknya gitu loh Bu. Kalau saya tidak. Buang rekam jejak. Nah gitu. Setelah itu baru silahkan mengembangkan solo. Bukan solo album ya. Solo buku. Buku solo. Begitu. Soalnya pecah telur itu. Agak susah. Penyemangat kan. Kalau ini rame-rame. Jadi ada penyemangat. Jadi kalau ada temannya ikut. Dia ikut gitu. Penyemangat dulu gitu. Sebenarnya. Jadi. Jadi kita perorangan. Bayar 200 ribu. Dapat buku dua gitu. Buku dua. Dan itu. Jadi satunya nanti. Satunya itu satu buku pengelola paut. Satunya satu rame-rame gitu. Nanti enggak. Tapi kalau yang misalnya rame-rame gabungan. Ya tetap dua. Dua rame-rame gitu. Oke. Siap. Karena itu udah otomatis. Prepusnas begitu. Begitu. Enak kan? Biar ada rame-rame gabungan. Aku sudah sertifikasi loh. Certified trainer-nya mana nih. Dibuktikan nih. Wih. Mantap. Begitu. Trainer-nya langsung punya buku ya. Keren bener ya. Yang mana nih? Yang mana ya? Pak Saiful apa Pak Dela? Dia ngomongin diri sendiri nih. Ngomongin diri sendiri. Lupa saya. Gitu. Kalau apa namanya. Zaman kondisi seperti sekarang. Pasti banyak yang punya tulisan. Terutama teman-teman pendidik itu termasuk guru-guru paut. Dia ngasih materi itu kan itu sebagai tulisan juga. Gampang sebenarnya kalau teman-teman guru-guru pendidik. Atau dosen itu sangat gampang. Dosen itu makalah yang dia presentasikan di depan mahasiswa. Udah bisa jadi buku. Guru-guru juga gitu. Udah bisa jadi buku. Makanya saya bilang. Triknya adalah. Saya kasih rahasianya. Sekarang ibu menulis buku kolaborasi. Dengan bab-bab yang berbeda. Nanti setelah merasa cukup. Ibu buat buku mandiri. Dasarnya apa buku-buku kolaborasi itu kan. Buat satu bab-satu bab. Ibu kumpulkan. Bisa ibu buat buku mandiri. Seperti itu. Kalau saya dari dulu seperti itu. Makanya saya senang menulis di koran maupun di buku. Karena buku itu kan kebanggaan sebenarnya dari diri kita sendiri. Makanya nanti bunda harus buat pedoman penulisan. Halamannya berapa. Ukuran fontnya berapa. Ya, tahu. Kayak selingkung. Ya, ada kayak selingkungnya seperti apa. Seperti itu. Ngomong-ngomong. Pak Dewa tuh gak pernah ngasih saya buku loh. Heran saya. Gak pernah. Ayo dong Pak Dewa. Kita semua dikasih hadiah buku. Gak sih. Ya, malah oleh-oleh Pak Ebali saja. Pak Dewa burunya. Tuh, tuh, tuh. Pak Saifullah juga mau kira buku tuh. Oh gitu loh Pak. Pak Saifullah bukunya masih. Itu masih di mute. Pak Saifullah masih di mute. Ngajak. Saya kira itu ngajak. Saya ada buku Strategi Pemasaran. Strategi Pemasaran. Kalau Bapak-Ibu mau, saya soft copy-nya ada. Biar saya kirim. Maunya prosotannya, Pak. Maunya prosotannya. Pak Saifullah. Fania mau prosotannya. Itu di belakang, Bu. Di belakang. Di belakang gudangnya. Bunda, disini kan banyak. Banyak Pak Saifullah bukunya. Bunda, disini banyak. 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 Banyak Pak. Ini. Praktisi. Dosen sumber daya manusia ya. Bunda, buat aja kolaborasi tentang SDM. Ya. Karena disini kan banyak. Banyak SDM. Kita semangat nih. Jadinya dimotivasi sama Pak Dewa dan Pak Saifullah. Punya buku Bunga Rampai. Segera ya Bunda. Templatenya. Ya. Saya buku. Bund. Bentar Bunda. Yuk. Saya bukunya buku. Saya bukunya buku ajar. Jadi bisa dipakai untuk mengajar di kampus. Terutama di Prodi Management. Saya kasih free. Wow. Safe, safe, safe. Saya kasih free. Kirimkan emailnya di Reagroup. Nanti saya kasih. Saya kirimkan semua. Wah, makasih Pak Saifullah. Iya. Pak Saifullah itu WA Grupnya yang dikasih sama Bu Harglis kemarin ya? Tadi ya? Iya yang tadi. Boleh pengabdian itu ya. Jangan gitu. Nanti kalau mau saya bantu untuk editornya. Mengeditnya. Oh, itu. Ini kolaborasi itu memang mantap ya kan? Ya, aman. Saya bantu itu. Tenang saja Bunda. Safe. Nggak usah dibayar saya. Nggak usah dibayar. Aman. Iya. Bapak minta dollar ya jelas aja. Nggak bisa. Dollar jadi itu. Kalau teman-teman menulis buku saya senang sekali. Karena itu buku-buku itu bekal. Apalagi Bunda langsung urus hakinya dong. Bukunya. Saya sudah ada hakin dulu. Ah, iya. Kampus sudah. Nggak, buku-buku kolaborasi. Jadi gini Pak Dewa. Kita urus hakinya juga. Karena di belakang layar Universitas Unggulan itu kan saya. Besok itu nanti saya dua hari full saya mentoring mereka, dosen-dosennya, untuk membuat modul. Modul kuajar, combine antara kurikulum perguruan tinggi dan SKKNI. Jadi saya, laki kosong itu saya di bakang layar kayak gitu. Jadi makanya saya nggak konsentrasi kayak gitu. Cuma saya hanya rekam jejak nih, ini, ini, ini. Untuk penyemangat gitu. Karena saya sendiri juga untuk ghostwriter ya. Banyak yang minta saya untuk ghostwriter khusus. Banyak di belakang layar gitu loh. Saya banyak. Kalau buku saya kan 15 ya. 15 buku memang. Sebagai editor banyak. Tapi untuk saat ini, karena memang saya terjun langsung mentoring untuk para dosen-dosen. Untuk membuatkan SKKNI ini. Makanya saya kasih format-format itu Bapak Ibu untuk modal. Modal turun. Ibu, Bapak Ibu jangan malu. Sama doktor, profesor, jangan malu. Mereka juga nggak tahu kok. Kompetensi ini memang unik gitu ya. Keliatannya, apa sih staff? Saya skema empat tanpa KKNI. Saya turun kemana-mana gitu kan. Bisa mentoring dosen di unggulan, di universitas unggulan gitu. Jadi bukan berarti saya harus jadi siapa dulu gitu kan. Itu keberanian sebenarnya. Keberanian dan tunjukkan bahwa kita bisa, bisa, bisa gitu. Jadi orang memakai kita dan percaya gitu. Makanya saya, saya ada ininya apa namanya. Kalau saya ketika menguji, itu saya keras banget. Saya nggak mau, saya mesti perfect kan. Tanya tuh Pak Tri itu. Berapa kali saya balik-balik beneran. Begitu. Kalau kemarin empat-empatnya pada nervous semua. Lihat ini, apa namanya, terpesona dengan bunda ya. Semuanya itu. Pak Tri terpasuk. Salah semua coba. Gimana coba? Masa salah saya diemin kan nggak mungkin. Beban saya apa? Atau nggak enak, Pak Tri biarin aja lah. Kita kan kenal baik. Nggak, nggak apa-apa. Salah. Tidak begitu. Saya malah dosa gitu kan. Makanya saya tetap sebagai asesor ya saya tunjukkan. Memang saya lihat salah, nggak tahu kok kenapa bisa salah. Suruh ngoreksi, nggak dikoreksi-koreksi gitu kan. Ya tetap harus saya sampaikan. Tapi kan minimal clear gitu kan. Memang ada alasan kenapa saya harus keras gitu. Nah, untuk itu makanya saya bilang jangan di-share ke siapapun. Bapak Ibu itu modal. Modal. Deketin orang itu bagaimana orang bisa percaya kita gitu kan. Nggak usah ganti dulu kita sebagai siapa. Sebagai diri sendiri aja aman gitu. Nah, makanya ini pembuka. Bunga rampa ini pembuka. Saya bisa memanage dalam pelatihan daring itu ada outputnya, ada outcome-nya ini gitu. Entah nanti akhirnya akan membawa solo. Solo mau kolaborasi dengan siapapun silahkan membuka. Karena kita kan merdeka belajar nih sekarang. Makanya tuh paut masuk dalam satu jilid bersama, tapi certified untuk trainer. Wah, hebat kan? Orang mengenal gitu. Bu Yosya ada di perguruan tinggi mana-mana ini gitu satu ini. Karena buku itu, kalau saya, buku saya itu beberapa universitas sudah pakai. Ini aja Universitas Trunojoyo itu meminta saya untuk berhubung manajemen kooperasi. Itu di ruang dugaan gitu kan. Manajemen kooperasi meminta 225 gitu. Sekaligus langsung. Ya kan? Karena kita hal-hal yang tak terduga. Namanya rejeki kan ada gitu. Makanya Bapak Ibu ini saya ingin menularkan semangatnya minimal. Jejak saya itu diikutin gitu. Oh iya, semangatnya ini, ini, ini. Apalagi yang muda-muda itu adalah penggantinya nanti kan. Mbak Liawati itu. Mbak Liawati itu bilang gini, Bun, saya kan anak petani. Gak ada Mbak. Sama kita. Mau anak siapapun sama. Kita punya hak yang sama gitu. Jadi santai aja. Sampai terinyu juga saya. Iya Bu. Terima kasih. Lihat top saya rusak. Udah pokoknya santai aja. Kita gimana caranya saya, apapun yang terjadi saya tetap bisa siap gitu. Memang begitu. Jadi Mbak Liawati itu kan sekarang. Nanti angka datang. Kita gak tahu bisa jadi menteri kan, jadi presiden. Kita gak tahu kan. Namanya rejeki. Amin Ibu, amin. Iya namanya rejeki kita gak sangka-sangka gitu loh. Makanya Mbak Liawati, Gak bisa mbak. Sekarang jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan kondisi. Kita menerima dengan senang hati. Ini adalah perjalanan kita. Memang dilahirkan dengan anak seorang petani. Kenapa tidak? Alhamdulillah sehat walafiat mbak. Sampai sejauh ini Mbak Liawati sudah jadi dosen. Sudah menunjukkan bahwa Mbak Lia itu mampu gitu kan. Alhamdulillah dibawa Bu Sofya ya. Bu Aja Sofya, Ibu dibina tadi kan. Bina dengan baik. Ya itu ketemu kita, kalau kita niat kita baik, kita ketemu dengan orang-orang yang baik. Jadi siapapun. Jadi sama kalau ngomongin Bunda Haris dulunya. Lebih parah gitu. Tapi kan gak penting. Yang penting kan sekarang adalah saya mampu gitu kan. Karena semua punya kerikil-kerikil berbeda-beda. Cobaan berbeda-beda. Tapi kan kita tidak bisa buka-bukaan dapur ceritanya kan gitu ya. Kita harus menginspirasi yang baik-baik. Ya kalau ini boleh minimal kita tunjukkan ke orang tua kami. Dengan warisan yang seadanya. Warisan pendidikan ya. Warisan seadanya. Saya bisa mampu berdiri seperti ini. Alhamdulillah. Itu atas doa-doanya mbak. Doa orang tua itu mujarab. Jadi bersyukur lah mbak Liawati apapun itu. Bersyukur sampai saat ini. Sehat walafia dan mampu menjadi orang. Itu sudah menjadi orang mbak Lia. Kan masih muda aja gitu. Gitu ya mbak Lia. Iya bu. Terima kasih motivasinya. Jadi ini kayak bu Eli. Bu Eli ini kerja di Mandiri ya. Bank Mandiri. Beliau juga dosen. Juga certified trainer. Certified human capital. Certified apa lagi. Lupa saya banyak beberapa. Cuma nggak tahu bu Eli nggak bisa ngomong. Ya nggak apa-apa. Mungkin ada gangguan mungkin ininya. Nah jadi intinya. Semangat aja. Makanya saya berapapun. Ayo berapa orang. Berapa ayo. Berapa. Berapapun. Sampai apa namanya. Ya. Bukan berarti. Karena saya kelebihan uang. Tidak. Sama saja mbak. Gitu. Saya pun juga kekurangan juga. Kalau mau ngomong jujur. Sama pandemi covid ini. Kita kesulitan juga. Sama. Sulitan. Makanya ya. Insya Allah. Semoga semuanya dicukupkan. Sehat. Udah. Itu aja. Ya. Jadi. Amin. Bunga Rampai. Amin. Amin. Ada pertanyaan Bunga Rampai. Bunga Rampai 200 saja. Masih ada pertanyaan. Cuma kalau om. Sudah saya sedikit minta. Hah. Oh. Saya minta ya. Buru Aida apalagi jauh tuh. 55 ribu. Oh kok. Kos kirim. Ya. Apa-apa. Pak Tora mau ngomong apa. Sudah. Pak Tora mau ngomong ya. Oh ya. Masih di mute Pak. Masih di mute Pak. Kalau enggak. Kalau enggak. Mau ngomong kos kirim. Ke rumah saya boleh. Ya. Enggak. Enggak. Pak Tora udah dibuka. Bun. Iya bun. Iya. Iya Pak Tora. Ada pertanyaan Pak. Cukup. Cukup Bunda. Saya sudah. Memahami apa yang disampaikan di forum. Enak ya Pak Tora. Saya paham aja judulnya. Enak tuh. Benar. Benar sedikit. Iya. Ini motivasi saja. Apabila kita membuat suatu karya. Suatu buku. Kita tidak boleh melihat. Apakah buku itu jelek. Dibilang sama orang. Atau apapun. Jangan dihiraukan. Iya. Pertama kali saya membuat buku juga begitu. Buku jelek. Buku orang-orang ini. Saya kembalikan. Oke kalau buku saya jelek. Tetapi apakah aneh yang mengkritik saya itu sudah punya buku. Kalau yang mengkritik saya sudah punya banyak buku. Ya enggak masalah. Kita bisa konsultasi. Tapi yang mengkritik kita enggak punya buku. Ngapain kita dengerin orang yang. Enggak punya karya kita. Sedangkan punya karya. Itu yang saya. Motivasi saya adalah. Enggak usah dulu berpikir buku itu bagus. Enggak usah dulu berpikir buku itu enggak sempurna. Setiap dibaca. Sekarang selesai buku. Setiap dibaca. Oh kurang saya ini. Terus akan kurang. Tidak ada yang sempurna. Tetapi. Motivasi kita sudah punya karya. Itu luar biasa. Dan itu dihargai sama negara. Buktinya kan. Buku yang Bapak Ibu nanti diterbitkan. Akan dikirim ke Perpusnas. Harus tiga buku itu dikirim ke sana. Aku bangga buku kita ada di sana. Apapun-apun kita ke Jakarta. Ke Perpusnas. Buku saya ada di sini. Makanya semangat. Kuat aja. Enggak usah berpikir bagus. Jelek. Pokoknya buat saja. Yang penting itu hasilkan. Ya udah. Jalan. Pengkritik-pengkritik itu banyak. Tapi kenapa kita dengar. Yang jelas kita punya karya. Udah. Selesai. Itu aja bunda. Selamat malam Burini. Ini Burini baru buka HP. Selamat malam Burini. Jadi. Burini selamat malam. Burini. Burin. Kita udah mau selesai nih Burin. Burini. di mute enggak dia. Enggak kan. Jadi. Saya. Pak Dewa ya. Itu. Saya pun. Itu banyak yang ngomongin. Ah. Bunda amatir. Bunda amatir. Saya enggak peduli. Justru yang ngatain. Yang amatir. Kenapa demikian? Amatir itu sebenarnya. Orang yang punya ide. Itu amatir. Tapi kalau kita bertindak. 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 Kita profesional. Kita enggak takut. Dia omong orang. Tadi kan. Enggak takut. Dia omong jelek. Enggak takut gagal. Itu adalah profesional. Tapi kalau kita bergerak. Sedikit takut. Apa takut. Tanpa takut. Nah itulah amatir. Kenapa demikian? Saya buku. Manajemen pemasaran. Itu ada yang pernah ketemu ya. Ngobrol dan. Ngecek. Ini buku saya. Katanya gitu. Saya kaget gitu. Bisa jadi. Sama. Saya kan takut ya. Apa saya pemilihan warna. Sama. Jujulnya sama. Agak gemeteran gitu ya. Jantung saya kayak turun gitu. Tapi ketika saya jelaskan. Saya juga. Tersinggung ya. Ketika saya jelaskan. Ibu mohon maaf. Kalau misalnya sama. Saya mau ganti covernya. Tapi isinya pasti beda dong bu. Gitu ya. Saya merenda aja. Tapi ternyata apa. Sampai sekarang. Ibu tersebut. Kolaborasi dengan saya terus. Gitu. Itu loh. Jadi memang jalannya seperti itu. Malah itu lagi. Pernah ya. Petinggi itu justru. Saya punya buku kooperasi. Saya sampai salaman sama orang aja dilarang. Sama yang ininya. Petingginya itu. Sampai. Ya udah bu. Saya nggak salaman. Ya maaf. Saya amit gitu. Nggak boleh salaman. Tahu nggak ternyata apa. Itu. Buku itu. Saya lebih dulu katanya gitu. Saya bilang. Buku Bapak mohon maaf Pak. Sekali lagi mohon maaf. Namanya manusia ya. Bisa jadi saya salah. Cuma tunjukkan mana. ISBN-nya Bapak duluan. Apa saya duluan. Kalau Bapak duluan. Saya mau mundur. Saya cabut. Tapi kalau saya duluan. Saya akan keke. Ini punya saya. Tahu nggak jawabannya apa. Nggak Bu. Ini kesalah. Asisten saya. Karena apa. Asisten saya sampai sekarang. Belum diketik. Tahu nggak. Belum diketik aja. Sudah nyalain orang. Saya udah jadi. Udah ada ISBN-nya. Jadi. Takut. Itu petinggi loh Bu. Benar itu. Itu petinggi. Saya sampai kaget. Astaghfirullahaladzim. Saya nggak ya orang gini. Itu. Gak minta maaf. Gak apa. Cuma saya tinggal. Saya nggak mau lagi. Diundang setelah itu. Saya nggak mau. Patin saya ini aduhnya. Karena sudah di depan orang. Banyak orang. Saya udah dijat gitu loh. Itu buku saya katanya. Itu saya duluan gitu. Orang kan gimana coba. Di depan orang banyak loh Bu. Begitu penyelesaiannya kan. Ketika udah sepi orang. Yang nggak tahu gini. Ih ternyata buku orang ya. Ih gitu kan. Gitu. Jadi makanya kita nggak. Nggak usah peduli. Boleh. Orang. Apa namanya. Teguran orang. Kita telah lagi. Boleh. Kita cek lagi. Kritikan itu bagus. Itu membuat kita besar gitu. Orang ngomong oke gitu. Tapi jangan terus kita langsung pesimis gitu. Itu pengalaman saya dua kali. Sekalinya itu ternyata malah dia nggak punya lembaga. Dan buku belum pernah. Saya yang masih menang. Tapi yang pertama itu. Sampai sekarang berkolaborasi. Dan saya. Apa namanya. Memberanikan diri. Ghostwriter tuh buku. Satu buku saya 30 juta. Coba cek di website saya. Bener. Mengapa demikian. Supaya orang yang main-main sama saya nggak berani. Dia bilang. Bunda serius ini. Kenapa. Kalau nggak cocok tinggal. Bikin sendiri. Nggak tidur. Buku kan. Kalau cocok silahkan. Kalau nggak. Mengger. Bikin sendiri gitu. Jadi ternyata harga itu kita harus mampu. Memberikan harga tuh mampu. Berat dan berani gitu. Jangan. Kenapa. Ternyata ketika saya nggak ngasih harga seadanya. Ya udah oke lah. Satu juta. Saya nggak tidur sebulan. Ya oke dua juta gitu ya. Tapi masih dimaki-maki juga. Masih di. Dikatain amatir kan. Sekarang tidak. 30 juta silahkan. Dan itu orang-orang yang benar-benar dia nggak ada waktu ya. Berarti saya gini. Oh oke oke. Sekarang harus harga gitu. Cuma kalau semasa pandemi ini saya juga nggak berani-berani itu. Saya takut juga nanti kewalat gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi semoga aja ini. Jadi semoga jadi pencerahan yang tadinya ragu. Saya mau nulis untuk apa. Apa manfaatnya. Semoga betul-betul. Apa namanya. Ini pembuka gitu. Jadi Ibu yang belum punya fokus sebagai pembuka jalan. Gitu. Gitu ya. Ada. Menanggapi lagi silahkan. Bunda. Bunda sedikit. Yang penting gini. Hati-hati Bapak dan Ibu. Apabila sudah punya naskah. Jangan kesembaran penerbit. Saya tidak akan bilang penerbit. Tidak penerbit. Hati-hati. Kepenerbit lah yang Bapak dan Ibu sudah kenal. Karena naskahnya itu akan liar. Saya pernah beberapa kali naskah saya dipakai oleh orang lain. Kesalahannya saya adalah pada waktu itu saya tidak hakikan. Sebenarnya setiap Bapak dan Ibu punya buku langsung urus hakinya. Salah saya tidak disahakikan. Tapi buku saya terbetuluan. Tapi dia punya buku yang persis. Tetapi dia tambahin lagi sedikit-sedikit. Jadinya bukunya berbeda. Tapi berbedanya paling enak 10%. 10% itu buku saya. Karena saya dulu awalnya. Makanya hati-hati itu penerbit. Penerbit itu penerbit yang Ibu Bapak kenal. Biar naskahnya tidak menjadi liar. Itu hati-hati karena pengalaman saya. Yang kedua. Buku yang bagus sekarang Bunda adalah buku kolaborasi antara referensi yang sudah ada dengan KKNI. Itu yang belum ada Bunda itu pangsa-pasarnya Bunda sekarang sebenarnya. Nah, selama ini buku yang saya lihat hanya referensi semuanya. Tetapi KKNI belum. Sedangkan sekarang kalau Bunda bisa membuat buku yang ada referensi dengan KKNI, saya kira itu akan bagus. Dan itu akan dipakai. Sekarang sekolah itu, kampus itu harus buku referensi dengan KKNI dijadikan buku ajar. Baru bisa. Karena bahkan arahnya nanti ke Kupenten. Iya, betul. Makanya saya mau mentoring itu Pak Dewa. Tadi saya bilang. Jadi begitu ini waktu Bali sekarang jam 10. Waktu Pak Dewa. Pak Dewa Bunda sebentar. Sebentar. Tadi ngomongin naskah kita dipakai orang. Aku kan pernah ya nulis buku dan bukuku udah kuterbitkan. Tapi, waktu itu aku minta testimoni kepada seorang profesor, perempuan. Dia minta dikirimkan naskahnya. Aku udah kirimin testimoni, kok nggak dibikinin sama dia. Dan aku pernah dengar beliau itu pernah plagiat karya orang gitu ya. Ada rasa ketakutan aku nih dengerin Pak Dewa kayak gitu. Nanti diedit-edit dikit sama dia, dia bisa jadi buku. Padahal bukuku udah kermit nih. Nah, mengenai HKI tadi. Nah, itu kan katanya kalau udah di HKI, buku kita nggak bisa lagi diduplikasi sama orang. Nah, itu gimana prosesnya? Sebenarnya online 400 ribu. Haris tahu itu prosesnya. Online itu cuma 400 ribu. Di online. Online sendiri. Pokoknya punya, bisa itu. Tenang aja, pokoknya. Apa sih nggak bisa dengan dengan HKI? Masalah HKI kecil itu. Nggak pakai dolar ya? Nggak pakai dolar. Kalau Pak Dewa, dolar. Kalau Pak Dewa, memang karena Bali, Bali itu ininya dolar. Sistemnya dia nggak terima. Makanya gitu. Makanya. Yang penting Bapak dan Ibu punya karga. Segera diterbitkan. Jangan ditunda. Karena makhluk-makhluk terus bergerak. Cepat mobilnya. Mencari penerbit yang sudah Bapak Ibu kenal. Patri, nggak ada suaranya, Patri. Bapak Ibu kenal. Nah, sudah itu. Nyimakkan aja, Ibu. Pokoknya semangat, Ibu. Saya kalau memang nanti, bunda-bundan, bunda Erlis, nanti saya siap bantu jadi editornya. Saya juga masih belajar. Mantul, mantul. Apapun itu, nanti komunikasi kan sudah ada grup besar ya tadi pengabdian itu. Nanti Bapak Ibu, pengabdian masyarakat bisa juga dibuatkan buku. Sangat bagus sekarang. Ada, saya juga adanya. Iya. Kalau pengabdian itu lebih bagus bukunya. Bukunya bagus juga. Sekarang kan jarang, masih penelitian aja. Nanti kalau pengabdian. Sekarang mulai dah kalau Bapak Ibu guru atau dosen itu mengumpulkan modul-modul, mengumpulkan bahan ajar itu cepat sekali jadi buku. Kalau kita mau kolaborasi, kalau mandiri ya harus lama. Bertahun-tahun. Kalau buku kolaborasi, satu bulan itu bisa tiga buku kita punya. Tapi kita cuma buat satu atau dua buku saja. Karena kalau setoran dosen hanya kum saja kan, jadi kolaborasi pun nggak masalah. Rame-rame juga nggak masalah. Makanya minimal ini pembuka dulu deh bagi yang belum punya buku. Kalau yang sudah punya buku ya masalah juga bisa ini. Jadi mohon maaf itu grupnya ada yang protes ya kenapa ditutup. Saya banyak sekali grup, setiap kali kelas buka kelas, banyak grup buka kelas, grup. Jadi kalau sudah ada sertifikat, saya tutup. Sertifikat tutup gitu aja. Karena japri, saya menerima japri juga nggak masalah gitu. Nanti ada kelas lagi bu, yang kelas human capital sama kelas yang TOT itu ada beberapa masuk. Dan kelasnya UP itu ada masuk. Saya harus mentoring beberapa skema. Jadi banyak sekali ya HP saya dan saya kalau HP 2 itu saya malah lupa. Tetap aja satu. Karena sudah tua ya, sudah usia. Jadi satu aja biarin. Kalau dua malah satu lupa. Kemana? Aduh nggak bisa. Yang satu nggak kebuka gitu. Pernah saya isi dua juga saya lupa. Jadi lebih baik satu aja. Nomornya juga satu saja. Jadi gitu. Jadi yang mohon maklum, saya tetap ada. Japri boleh ya. Jadi ada di pengabdian masyarakat itu lama. Dari 2017 saya. Itu dari beberapa dosen juga banyak. Terus kalau left juga nggak usah sungkan. Left nggak apa-apa. Saya nggak akan marah-marah. Ngapain. Ada temen kan di grup left marah. Nggak, kalau saya santai aja. Malah enak. Bebannya nggak perlu. Jadi itu. Bapak-Ibu ya. Mohon maklum memang saya setiap kelas lalu ini karena monitoring. Kayak Pak Tri itu masih ada kelasnya. Karena belum sertifikat BNSP. Belum menunggu. Begitu sertifikat BNSP baru saya tutup itu. Apa grupnya. Jadi mohon maklum aja kan banyaknya ini. Konsentrasi saya nggak bisa konsentrasi ini. Jadi supaya fokus aja. Oh fokus yang baru. Tapi yang lama tidak ditinggalkan. Jangan salah paham. Yang lama tetap kita maintenance kan. Karena dengan saya itu yang sertifikat dengan saya bukan hanya sekali. Ini berbagai bidang. Kayak Pak Dewa sertifikat trainer ke saya. Human capital ke saya. Asesor ke saya. Ya kan gitu. Kewajiban saya memberdayakan beliau. Karena kalau enggak gimana. Asesor udah otomatis saya akan berdayakan. Karena sudah ini apa namanya. Sudah tektokan sama LSP-nya. Nah LSP Surabaya itu ada Pak. Lebih murah lagi. Namun saya nggak kenal. Saya nggak bisa narik Bapak untuk saya berdayakan. Itu susahnya. Nah saya pikir kemana saya bilang Pak. Ya udahlah. Udah. Beda. Ibu murah. Saya juga kaget. Baru tahu saya Pak Dewa. Tapi saya nggak kenal. Sama sekali. Ya udahlah. Yang penting. Udah dah Pak. Dari bulan Maret udah jalannya ya. Memang udah segitulah. Insya Allah berkah. Yang penting jalan gitu Pak. Berdayakan. Ya jalan. Saya itu dulu juga di Surabaya. Tapi tidak diberdayakan Surabaya. Mawang. Akarta. Jadi itu aja Bapak Ibu. Kalau trainer insya Allah kalau kita ada produk ya kita akan panggil ya. Beberapa ini. Cuma memang problemnya siapa yang membawa dulu saya. Memberi prioritas pertama gitu. Kecuali kalau memang pas banyak banget. Otomatis kan perlu trainer banyak gitu. Nah. Kalau asesor ya harus asesor. Karena sekarang kan saya cuma sendiri single fighter asesor. Nanti kalau ada Pak Dewa minimal saya bisa kelek untuk trenernya. Pak Dewa yang turun asesor gitu. Karena trainer sama asesor lebih susah trainer Bu. Trainer tuh dari orang nggak bisa menjadi bisa. Tapi kalau asesor hanya pembuktian. Betul nggak dia? Sudah ngerjain tugasnya nggak? S1 betul nggak mana ijazahnya? Namanya Yosi mana betul nggak ATP-nya? Cuma itu doang. Apa? Kerjanya apa? Guru. Mana buktinya SK? Sudah itu aja. Jadi asesor cuma pembuktian saja. Buktinya bener nggak? Terus presentasi udah. Beda dengan trainer. Kalau trainer tuh susah banget memang. Jadi orang nggak bisa menjadi bisa coba. Ya kan? Jadi itu Bapak Ibu mungkin ini sudah malam. Kasian Pak Tri hilang lagi. Oh ada-ada Pak Tri. Ah Pak Tri dah semangat. Ini asesor suka banget nih. Papua ini bener dah. Malam masih semangat. Jadi ini jonanya beda Pak. Papua, Bali ini ya udah oke. Oke jadi terima kasih banyak. Sebelumnya Pak Dewa belum ditutup ya tadi? Pak Dewa tutup baru saya. Enggak pedih ya enggak pedih ya udah ngantuk. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Selamat kita melaksanakan berikut ini hari ini dan pelatihan beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya pribadi sebagai istriksur juga kalau saya ada kesalah-salah kata mohon maaf. Pasti itu tidak disengaja. Dan sekian Bunda. dan terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tri Apriono. Terima kasih Pak Dewa. Pak Tri, Pak Seifulo, Bu Yosi, Pak Toro, Bu Siti Ruwaida. Terima kasih Bunda. Bu Eli juga. Bu Eli tadi dia bergerak loh. Bu Eli enggak apa-apa kan aman ya Bu. Oke terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah. Ada Hilaf ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi raha.